Evaluasi Sintae Yong Usai Piala AFF, 3 Permasalahan Timnas Akan Dirombak Total Namun sebelum kita bahas, subscribe, dan aktifkan notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Sepak Bola Indonesia, setiap hari Ada evaluasi yang harus dilakukan oleh Sintae Yong Usai Timnas Indonesia U19 tersingkir dari Piala AFF U19 2022 Sintae Yong akan evaluasi mendetail dalam menyerang, bertahan, dan transisi Harapannya, evaluasi itu akan membuat skuad asuhan Sintae Yong bisa berbicara banyak pada ajang selanjutnya Saya akan melakukan evaluasi detail terutama dalam menyerang, bertahan, dan transisi Semoga dapat berbicara banyak pada ajang selanjutnya Timnas Indonesia U19 gagal melaju ke babak semifinal Piala AFF U19 Akan tetapi, perjalanan Timnas Indonesia dalam fase grup cukup luar biasa dengan 3 kemenangan dan 2 hasil imbang Timnas Indonesia juga menjadi tim yang cukup produktif dengan 17 gol dan 2 kebobolan Catatan statistik itu membuktikan jika Timnas Indonesia U19 di bawah Sintae Yong telah berkembang dengan baik Hal itu dikarenakan, Sintae Yong memang merupakan sosok pelatih yang syarat pengalaman dan kualitas Hal itu bisa dilihat bagaimana Sintae Yong lakukan rotasi pemain Sintae Yong cukup brilian dalam melakukan rotasi pemain dan intuisinya sangat luar biasa Piala AFF U19 merupakan bagian untuk mematangkan performa dan mentalitas para pemain untuk Piala Dunia U20 2023 di Indonesia, katanya Sehingga menurut Sintae Yong, Timnas Indonesia U19 tak perlu berkecil hati telah tersingkir dari Piala AFF U19 2022 Justru hasil dari turnamen itu hanyalah bagian dari proses dari mematangkan Timnas Indonesia U19 untuk Piala Dunia U20 2023 Serta diajang terdekat kualifikasi Piala Asia U20 pada awal September mendatang Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini Kalau anda suka, komen, dan bagikan video ini Nantikan video kami selanjutnya, Salam Olah Raga